Halo, kita dari Food Lovers Bandung Community nih Spesialis Poodle di daerah Bandung Jadi kita sekarang sebenarnya mau sharing-sharing bagaimana How to treat your Poodle secara baik dan benar Nah, boleh Bunga sharing sebentar sedikit? Coba dimulai dari Ci Susan Nih, Ci Susan, silakan Ci Susan, boleh saya tanya dulu ada berapa Poodle di rumah Terus sekarang ngelawatnya gimana? Ya, saya ada 7 Poodle dan 1 Malamut Merawatnya gampang-gampang susah ya Harus teliti di awal Usahakan selalu beli yang ras asli Yang ada setambungnya Makanan juga diperhatikan Karena kalau salah makan boleh dibilang ya Dikasih makanan manusia Itu efeknya bisa ke kulit, bisa ke bulu Jadi nggak bagus gitu Terus bagaimana nih Ci, Kakak Susan Kalau misalnya untuk cara ngeting getreat anjing bagi buat para pemula yang pengen merah anjing Poodle Kadang-kadang kan ada orang yang pengen beli nih Eh Poodle tuh lucu ya Ternyata begini Ternyata begitu sudah sampai tengah jalan Mereka sudah menyerah Bagaimana tips and trick Taling dasar untuk merah Poodle Tersendirinya Oke Poodle itu karakternya cewet Jadi dari kecil diusahakan Dilatih obedience dulu Harus kenal dengan perintah-perintah dasar Seperti sit, stay, come Itu harus Nanti kalau udah bisa Baru bisa lanjut ke obedience yang lain Oke thank you Sekarang kita lanjut ke Bunga Nah Bunga ini juga salah satu pecinta Poodle Lovers Bandung Nah kenalin nama Poodle nya siapa? Ini nama Poodleku namanya Miu Nah Kan kita juga tahu nih buat dog lovers semua yang ada di seluruh Indonesia Setiap power range itu pasti beda-beda cara ngetreat anaknya masing-masing Nah kalau Bunga gimana sih untuk ngerawat si Miu-Miu tersendiri? Sebenarnya aku punya cuawa juga nih di rumah Sebenarnya lebih banyak cuawa nih dari Poodle Cuman kenapa Poodle jadi pilihan aku nih untuk dogi yang berbulu ya Karena Poodle tuh kan bulunya gak pernah rontok Dan gak terlalu susah juga ngurusnya Dulu itu dia salah satu dogi yang gampang dilatih kalau menurut aku Jadi kayak basic obedience gitu Dia juga cepat untuk diajarin Ya sebenarnya perawatannya juga gak ribet ya Ini perhatiin sih kalau menurut aku Makanan paling kebersihannya Kuping sih paling penting loh menurut aku ya Soalnya kan kayak bugulu dalam kupingnya gitu Kalau misalnya kita gak bener-bener perhatiin Kadang suka kotorannya tuh numpuk disitu Bulunya harus dicabut ya? Iya harus dicabut gitu Dan kebetulan kalau aku sentuh perawatannya Aku selalu sendiri aja Kecuali cukur baru aku grooming Terus perawatan lainnya sih paling apa ya Kalau makanan sih aku kasih kibels biasa aja Vitamin cuman untuk raih toy pudel ini Kalau misalnya untuk apa ya maintenance warna dan lainnya sih Aku lebih percaya ke apa ya special treatmentnya Kayak sampo nya pakai yang untuk khusus raih toy pudel Kaling gitu aja sih ya Eh simple SD aja Aku gak yang terlalu pakai full special treatment gitu deh Coba kalau kakak Roki bagaimana? Kalau saya sendiri sih punya 3 pudel 1 mini pom Paling kan kalau ada waktu paling tidak terlalu sibuk Dua minggu sekali dibawa grooming full Tidak silak Kondisi Kondisi Hahaha Kondisi Kalau enggak seminggu sekali itu paling mandi kering Nah itu pasti wajib Dan untuk kebersihannya paling Kalau misalnya dibawa jalan seminggu sekali Dibawa jalan sekitar rumah Paling sampai rumah itu dimandiin kering Pake tisu basah Atau mungkin bagian kupingnya juga Seperti mbak bunga bilang Terus bagian kelamin segala macem Jadi biar sampai rumah pun Tidak ada namanya jamur atau cacing Akan menempel Nah aku lanjutin sama mas Febri Mas Febri juga Namanya blessing ya Nah blessing itu berapa tahun Berapa bulan Terus gimana cara menghadapin Karena kan mas Febri ini kan Punya kendala Bulu-bulu itu gampang Yang namanya gimbal ya Nah cara nge-treatnya gimana nih Nah kalau misalnya untuk pribadi sih Biasanya itu paling penting Nyisir minimal satu kali sehari Kalau misalnya gue sendiri ya Kalau misalnya ibu-ibu gimana Kakak gimana nih Sekali ya Soalnya itu penting banget Kalau misalnya enggak Biasanya kalau untuk kudal sendiri Akan gimbal Nah butuh banget namanya kita Sisir dengan penuh kasih sayang Jangan main sikat-sikat aja Soalnya kan takut menyakiti Ke kulit Sama ke trauma ke dianya juga Gitu Betul Nah kalau misalnya gue gitu sih Nge-treatnya Nah jadi kalau misalnya Teman-teman memang Masih belum paham Atau mungkin memang Tentang sekitar pudal Bisa gue gampang googling Atau berkumpul Sama komunitas-komunitas Anjing yang lain Dan satu hal yang paling penting Setiap anjing jelas Manapun itu perlu Sosialisasi sama anjing yang lain Jadi Meskipun anjing-anjing rumahan Tapi tiba-tiba dibawa keluar Tiba-tiba mereka anjing Menjadi cranky Atau enggak Sebenarnya mereka butuh perkenalan Dengan anjing yang lain Itu namanya Biar mereka tetap bisa Sosialisasi Seperti aja sih Oke teman-teman Instagramnya ada di Dox Lover Bandung Tetap enggak ada spasinya Atau apa-apa ya Udah ada Facebooknya juga Oke jadi ini adalah Salah satu ketua Dox Lover Bandung Jadi teman-teman yang Mau ngikut kegiatan Setiap hari Minggu Agility Apa lagi Ci Sekedar ngumpul Gathering Jadi kita enggak hanya Sekedar hanya Di rumah gugung Jadi kita bisa Di outbound juga Segala macam Kita tetap berkumpul Kalau yang penting Kita ada Namanya acara Untuk outbound tersendiri Bener Oke Oke Dox Lover Terima kasih ya Kita ketemu nanti Di lanjutan channel Youtube Rumah gugung selanjutnya Terima kasih Terima kasih